Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anji kulli Ngabalin sebut masalah uas ditolak Singapura bukan urusan pemerintah Saididu betapa rusaknya pengelolaan negara Sehingga dalam kasus yang dialami oleh Tuan Guru Abdul Somad ini Mari kita buat satu eskalasi yang tepat agar tidak seluruh persoalan-persoalan yang sama atau terkait dengan Pak Abdul Somad ini Kemudian jangan dibikin seakan-akan negara ini meurun somad itu dilarang Dan Singapura mengabarkan bahwa dia menyebarkan satu tentang tadi yang disiarkan oleh TV One Mengenai ceramah kemudian mengkabirkan orang lain kemudian tentang apa teroris tentang ini Iblis dan setan apa di gereja dan macam-macam kan Yang kasih tahu itu Singapura Ya kan? Jadi clear Tentang masalah-masalah kontroversial yang pernah ditujukan ke saya semuanya sudah diklarifikasi Tinggal tulis saja di www.youtube.com Klarifikasi uas Setelah itu tulis masalahnya apa Masalah tentang martir bunuh diri Saya jelaskan itu konteks di Palestina Ketika tentara Palestina tidak punya alat apapun untuk membalas serangan Israel Dan itu bukan pendapat saya Saya menjelaskan pendapat ulama Dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid Menjawab pertanyaan jamaah Masa jamaah nanya Ustadz masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab Nanti kalau dijawab saya tidak bisa masuk ke Singapura Saya akan intelektual Saya ini profesor, doktor, dosen Atau saya mau jawab Tapi jangan direkam ya Loh ya maaf saya kan di mana-mana Masa saya mesti datang live terus semuanya Masalah yang kedua tentang masalah Di dalam patung ada jin Itu hadis Nabi Tidak masuk ke dalam rumah Dalam rumah itu ada patung Kenapa tidak mau malaikat masuk? Karena malaikat tidak mau satu majlis dengan jin Bukan malaikat itu takut Dia tidak mau kotor Itulah maka di rumah orang Islam tak boleh ada patung Dalam kitab Al-Isobah karya Imam Ibn Hajar Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibn Khasir Dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibn Khayyib Dikatakan Al-Uzza tas kunuha jin niyatun Berhala patung Uzza dihuni oleh jin perempuan Dibunuh oleh Khalid bin Walid Sedetil itu Itu ajaran Islam Saya jelaskan Ditanya jamaah Ya saya jawab Tentang masalah kafir Kafir itu artinya ingkar Siapa saja yang tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Maka dia kafir Dan saya ini adalah kafir Saya tidak percaya kepada ajakan iblis dan setan Maka saya ini kafir Kafir terhadap ingkar Kafir itu artinya ingkar Itu adalah istilah dalam agama Agama kita Masa kita hilangkan istilah-istilah agama itu Hanya karena tidak mau orang lain tersinggung Nanti kalau ada negara melarang orang ceramah Mengatakan babi haram Somar haram Nanti bisa saja keluar peraturan Anda tidak boleh masuk Kenapa? Karena mengatakan somar haram Karena kami suka minum kamar Anda tidak boleh masuk ke negara kami Karena kami homo dan lesbi Anda menolak itu Itu kan ajaran agama kita Saya tidak akan pernah berhenti mengajarkan itu Kalau itu dianggap sebagai ekstremis Sebagai segrega Segera Apa namanya tadi bang? Berarti Segregasi Segregasi Maka biarlah semua orang mengatakan itu Karena itu bagian dari ajaran agama Saya akan tetap mengajar Dan saya sampai hari ini masih sebagai pengajar Saya visiting profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Masih ada kontrak Saya mendapat honoris kausa dari Universiti Islam Internasional Antarbangsa Selangor Malaysia Dan saya sarjana Saya pendidik dosen Saya bukan orang yang ngomong sebarang Itulah perlunya kecerdasan Karena kita bukan robot Kita ini bukan komputer Kita ini manusia Konteksnya di mana? Intonasi suaranya bagaimana? Menjelaskannya bagaimana? Maka mesti ada aturan Kalau dia menyampaikannya di dalam majlis Sesama umat Islam Dalam kajian tertutup Maka dia menjelaskan tentang ajaran agamanya Toh kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain Untuk nyari-nyari kesalahan Gimana biar supaya nanti dia keselur Dia salah sebut Belum ada sampai hari ini Orang Islam menuntut tersinggung Karena disebut domba tersesat Dan kita juga tidak resek nyari-nyari Jadi kementerian luar negeri Singapura Apa serajin itu betul mereka mengikuti pengajian saya? Dan kalau memang betul mereka rajin Apa paham pegawai-pegawai itu tentang kajian saya? Ngabalin sebut masalah uas ditolak Singapura bukan urusan pemerintah Saididu betapa rusaknya pengelolaan negara Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Saididu Menanggapi tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Muhtar Ngabalin yang menyebut ditolaknya Ustadz Abdul Sobat alias UAS Masuk Singapura bukanlah urusan pemerintah Indonesia Saididu menyindir bahwa jika suara istana seperti yang disampaikan Ngabalin Maka dapat dibayangkan betapa rusaknya pengelolaan negara saat ini Disindir dari CNN Indonesia Ali Muhtar Ngabalin menyebut bahwa pendolakan Singapura atas kedatangan Ustadz Abdul Sobat alias UAS Bukanlah urusan pemerintah Indonesia Diketahui setidaknya ada empat alasan Singapura mendolak kedatangan UAS Yakni dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi Pernah ceramah soal membunuh diri Pernah menyebut salib Kristen rumah jin kafir Dan kerap mengkafirkan ajaran agama lain Mengenai ini Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengklarifikasi hal tersebut ke pemerintah Singapura Tak ada hubungannya dengan pemerintah Tidak ada urusannya dengan pemerintahan katanya Menurut Ngabalin dengan empat alasan tersebut Pemerintah Singapura menilai UAS tidak layak masuk ke dalam negaranya Itu kan hak mereka Makanya memang juga kita hidupkan bukan hanya di dalam Indonesia saja